Pemirsa seorang pemuda terluka akibat ditusuk sepupunya sendiri usai pesta miras di gang Jalan Tinumbu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Usai kejadian pelaku segera melarikan diri dan dinyatakan buron oleh polisi. Korban alam muarik, 24 tahun, segera dievakuasi ke Rumah Sakit Akademis Jawori Yusup, Jalan Jenderal M. Yusup, Makassar. Korban menderita luka tusuk di punggungnya dan perut. Akibat ditikam sepupunya, SND 20 tahun usai menggelar pesta miras di gang Jalan Tinumbu. Hasil keterangan saksi peristiwa berawal saat keduanya menggelar pesta miras bersama di pinggir jalan. Saat asing berpesta, korban dan pelaku terlibat cekcok adu mulut hingga berujung penikaman. Diduga cekcok dipicu pelaku yang meminta rokok hingga berujung mengungkit persoalan pekerjaan yang dijanjikan korban. Pelaku yang sakit hati selanjutnya melakukan aksi sadisnya. Bahwa adanya keributan di Jalan Tinumbu, Lorong 148, di mana kedua pemuda itu melakukan pesta miras akhirnya berujung adanya. Usai melakukan aksinya, pelaku segera melarikan diri dan dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara rumah korban dan pelaku yang saling berdegatan dijaga ketat guna mengantisipasi aksi balasan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adi Aksa, Anyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!